oposik saman, oposik didelok iku kajimah senus ngeru kaya yaman ini guru kula kaya yaman Allah ini guru kula kula bihan iku gini diulang kaya yaman itu tafsir jalalan itu khatam jika konsi kaga aku, wang aku gurumu sama tak gila-tak gusir kadang-kadang gudok kula asal ngani tiba ini alhamdulillah kula sih kula sih semeram iku jinak saman sengeru, cekal tanganku cepetan dungone ku mekrobana adina vidunia khasana, vidunia khasana vidunia khasana, wakinia adapanan sing cepet, ojo sampe pedut du tengah-tengah lamintin utup jadi cepet begitu langit buka, boten kados lawan ngeetem bod ngeetem 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 kala tinggalin iku kados terngengen kuku waging ngoten iku songo, telu, telu, telu ngeetem, kala ceblek ngeetem kusur lalu moh pakaat想 piduniasu lalu ngomongin atau ke kepala buantar kulo kepala buantar kala kudusur barangpun monten, tutup disitu nih manten-nattem terasa kudusur wes, ayo ditingal wong kukh bakinah, wong kukak ngerti kong tiang-tiang pedo wong kukh kudung ngeetem kuli kukuli kudusur dikakin mijetin di mene ke emah nakis wong kuderek mantuni kyi langitnya harus ditutup, harus tidak gunakan ini ini yang kita lakukan adalah sambil mengajak Pak Said Agil pulang dari Umul Puro di Mekah untuk ngurusi di kawan ngejak ewan ngurusi NO ini adalah pengalaman yang saya yang kedua untuk melihat kewalian di Gusti nah ini diantaranya disebutkan cerita abeng otan pun setahun tak itu kalau batang sanggup kapan kalau ngedang ngedang ibu nyara ini diantara salah satu salah satu kewalian di Gusti enten mali Gusti di gudong balim suatu ketika Mbak Lim itu dugi di kantor WBN kalau malah itu Gusti Gusti padahal di jeruk itu bengok-bengok Gusti terlalu wali hunter si itu Gus wali hunter balim senenganin yang numpak montor mengobot koyono diubur padahal kalau nopo-bobo suatu ketika niku saking pb niku badi tang bandara Gus numan nonot tengah ini cengkaren liwat tol powantar Gus numan niku cerewet mbak ngejok banter bantar bangko nik nobro yopo lereng 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 subil kengen lereng Gus numan kengen modun bes numpau dewe tinggal kulau kesana tuh lo Gus numan dia tengah tol ini neng dikoni jopo betul nopo di tol di ukuran ini lho dan ini kira lereng melaku modun tol di taksi ngono Gus numan gelam ini aku gak gelam gos ya enggak an 20 orang ngotor ini Gus numan sampe nangis-nangis waduh aku kualok balim nah niki niki Gus dur niku ngotor neng dangung ngotor niki tok sorok tapi jelas Gus dur itu pemikirannya adalah 10 atau 20 tahun ke depan diomong saks niki apa dia yang botennya anda botennya anda saks niki lah rame-rame kbk ini ku ciptaan di sini nungun saya bu tengg pbno tahun sangang pulau pintu nengak saran gos dur niku nge 97 gos dur niku yang nampil ikut kasih akrapa-krapa kare aniku cintang ini muhamad diun amin ra'is nungun saya buka ini kuala nirangit gos dur niki gos dur niku ngomong muhamad iani muhamad diun kuala niki neng jadi pemerintah ini yang bagian yang belajar yang mengawasi pemerintah di ini tidak peduli jari-jari makan jeruk terus apa ini yang mengawasi ini independen dari swasta terus amin raiz kali amin raiz ini berdua nyeletuk gus diriniku ngotengiku kan apa gus amin raiz ngoteng yang gak kelompok tersendiri yang mana untuk mengawasi jalannya bui negoro jadi cak nih gak dikorusi terus-terusan kuyang ini saya jangan ini biar ngoteng ini ku adalah gagasannya beliau dengan amin raiz begitu gus diri jadi presiden belum sampai itu dilaksanakan tapi sudah pernah ngomong sama SBY SBY pada saat itu adalah Menko Polkam aku semeramawan bagian bagian rekening mati-mati diseklah biar presiden aja dahar dokter rumah ngicipi dahar ini ku kulo racun pun tadi aku sekolah saking alhamdulillah asal dengan gus dur kalau diselamat saking ngoteng-ngoteng ini ku nah ini gus dur waktu ini ku ngoteng akhirnya begitu gus dur lengser akhirnya dilanjutkan jamannya Pak SBY jamannya Mbak Megatereng jamannya Mbak Megatereng nah terus sabri gini itu adalah pemikirannya gus dur 10 tahun atau 5 tahun ke depan dari pelaksanaan pun-pun kata-kata kulau ini menir tasik kata saya itu tasik kata nah kulau ini ini ku saking Jakarta panggilan kali di Imam Nakrawi gitu lah jeng Pak Haji ini konceng-konceng pun ngelempak skabe pun gabi buku termasuk Jak Munib termasuk Haji Sulaiman termasuk Jak Saiful saya yang belum tahu cerita di buku itu mau sampean saya minta waktunya 3 hari konceng-konceng sampai ini sampai kong-kong cerita gak mari mam setahun jadi jelas bayar aku soalnya aku peraihnya buat gawe ngerti lah amrik katusimau lah anggota DPR lah mesti nih sang hundir aduk akil ngerti lah aku lah ini diantaranya ceritanya ini insyaallah maki nengpun ini di katus ini disosialis saksiakan bahwa gusdur itu adalah waliullah kata tiang jara wali sengong seng wali ini sedoso kalau semeramawan soalnya biasanya nyewa-nyewa biskul jamaah musliman wali seng wali seng wali sedoso gusdur ini adalah diantara salah satu cerita-cerita kewaliannya gusdur nah ceritakan gini kewau buatan sakit mantun standar ngapun telingkang kata kalau namun cerita seglintir saya sama kepingin cerita kalau kata mau go tengkrio tapi aja lali sama go tumpeng loh soalnya gak sempat masak sama jalu cerita terus nung saya ngapun telingkang kata walau muafiq ilaku amit wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dari pelaku langsung ya dari pelaku langsung jadi penyanyi pun kiaji masnuh mungkin hanya dua tiga tadi beberapa hal yang tidak mungkin hari ini beliau sampaikan mungkin ada tambahan saya pulamin mau langsung jadi diantara yang terkait dengan mungkin dengan pak kia masnuh ini dokter umar dokter kepresidenan yang adiknya sendiri itu sering cerita iya kus turi kio bingung noong katanya kenapa kus kita sudah bilang dokter bilang kus ini kesehatannya begini 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 gak boleh makan ini 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 tapi dilanggar terus kalau ditanya kenapa kalau dilanggar pengganti pengeran nah seperti itu nah salah satu hal lagi adalah justru itu saya tahu pengalaman saya dengan teman-teman orang yang cukup pekah untuk tidak memarahi orang lain terkait keadaan orang lain contohnya waktu itu di pengajian tadi biasa namanya santri digugah ya ngalah gontoro kan jadi sholat subuh nanti ngaji setengah enam gitu ya wis nah akhirnya sholat subuh tidur lagi begitu tidur setengah tujuh juga tangi 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 ngaji ngaji begitu sampai depan yaudah ngaji selesai sorenya sorenya itu yang namanya Pak Mustafa bagi-bagi minyak wangi terus malamnya tanya kenapa ini Pak kamu bagi minyak wangi ya wawakmu yang kurang ngaji 200 terus gembuleng kabe itu adalah salah satu penanda di pengalaman teman-teman bahwa ya kita bangun tidur langsung masuk ngaji mungkin kan waktu masuk enggak apa-apa enggak apa begitu orang banyak tempatnya sepit terus ngobrol-ngobrol ada yang kemeringet baunya kemana-mana tapi Gustur tidak apa namanya tidak menegur hal itu tapi langsung sorenya dibagi minyak wangi itu itu adalah ya yang kami rasakan teman-teman santri bagian dari kesehajaan Gustur untuk dia mengalah untuk tidak menegur pada waktu sedang terjadi dia menunggu untuk suasana berlalu dan kemudian dia mencoba Gustur mencoba memperbaiki itu dengan ya memberi minyak wangi akhirnya besoknya lagi ketika ngaji kan ya malu masuk misalnya minyak wangi cek bau kan nah kira-kira seperti itu terima kasih saya akhiri sekali lagi jadi kami minta doa seperti juga Pak Masno bahwa buku-buku yang kisah-kisah terkait Gustur wali itu akan terus kami upayakan untuk bisa diterbitkan dan dikumpulkan cerita-cerita yang lain dengan yang kalau dari NU Online sumber pertama sumber primer dengan penyaringan seperti itu sehingga Gustur wali itu besok-besok ceritanya tidak katanya-katanya tetapi dari sumber yang pertama yang terdokumentasikan mohon dukungannya kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian terima kasih mohon maaf apabila atas kekurangan-kekurangan hadan 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 Allah wa'iyyakum wa'alaikum 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 terima kasih waktu yang disampaikan saya adalah salah satu santri saya kaget Abba Nuh Abba Haji Mas Nuh satu saya dulu Iri nomor satu Iri namanya selalu disebut oleh Gus Numan tapi gak pernah ketemu Alhamdulillah saya pernah hadir dan sudah sekitar 40 hari lebih yang lalu Gus Numan saya ya moga-moga Allah menerima dengan baik dan ketika saya di Kerapia selama 10 tahun banyak sekali disebut nama saya suatu saat harus bersalah Tuh malah kita menitim Allah kita sambung saya terjaga karena sudan saya satu Haji Mas Nuh hanya terkenal di hari saya yang biasa dicocok Gus saat di Surabaya titik yang lain gak tahu ternyata masalah sandri terbukiran Alhamdulillah dan soal hal kualian tadi saya malah terkaget-kaget dengan cerita langsung dengan anda berdua tetapi yang paling saya ingat membuka tambahan ketika di hotel seraton ke Jakarta beliau diskusi seminar akbar tingkat dunia bersama Ali Asgore injinir dari India seorang Islam muslim dari India yang hebat luar biasa tentang multikultural saya ubah sebagai pencinta gustur saya datang termasuk terlambatkan harus kuliah datang dengan tersengal-sengal datang duduk paling di luar yang saya tunggu gustur malah sari sementara Mr. Ali Asgore dari India itu malah cerita banyak tentang multikultural pluralisme di dunia di India dibandingkan dengan di Indonesia saya khawatir gustur tidak bisa mengimbangi dan menjawab dan sementara hadirnya ada sekitar 1500 termasuk hampir separuh adalah orang luar isu yang yang gede dari Bali ya gedung dari Bali dari mana dari berbagai yang gudul-gudul banyak dari biksu dari semua pakai salib-salib saya gemetak wah gustur gas jawab ya apa dan ternyata dia menjawab semua dalam bahasa Inggris saya mikir pernah saya melihat gustur selancar ini menjelaskan dalam bahasa Inggris dan dilayani dengan tidur lagi setelah menjelaskan tidur lagi saya amat kecewa karena apa saya ada di sampingnya kemudian dilayani kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dilayani sambil sambil tenang kemudian kekhawatiran saya hilang saat gustur bisa menjelaskan dengan enak hanya sekitar 10% menggunakan bahasa Indonesia yang lain bahasa Inggris kemudian tadi menanyakan Muhammad saya mendengar Pak Amin gustur ketika santai mas kalau panggil Pak Amin baikkan mas Amin mas Amin begitu mas begitu sayang sekali kepada saudaranya tapi sebentar di pentas politik der-der-der lebih-lebih pengikutnya seperti kami kok kuras-keras dihadap Pak Amin nutik-nutik begini lebih-lebih saya mengingutnya sejak mana kemesraan saya ngomong kemesraan saja terhadap Pak gustur terhadap Pak Amin terima kasih teman-teman musul ilaulia karya anabhani jadi beliau mengklasifikasikan bahwa wali itu ada tujuh tingkatan yang pertama adalah wali atau terus sampai Rijaloroid jadi kalau wali yang host yang pertama itu satu dunia satu terus tingkatan berikutnya satu dunia ada dua sampai Rijaloroid itu satu dunia ada cuma 12 orang ini kalau ini di cross-check kan barangkali memang kalau kita bicara sulit ya layar wali-wali kalau bisa diklasifikasikan kira-kira justru itu wali yang tingkat yang memerba yang pertama bagus oke oke yang kedua saya juga alumni Taha Beras 192 jadi juga sebagaimana penanya yang pertama sangat sering mendengar yang namanya Bapak Masno lebih dari itu dari buku-buku yang ditulis oleh Kak Saifullah Amin murid asli oleh Cikanjur Anggara itu kalau Bustur itu memang wali maka kelebihan-kelebihan itu kita tahu bahwa banyak kelebihan Bustur tapi seperti ngelentik bumi terus ke langit dan sebagainya apakah itu adalah merupakan muktasat yang bisa dicari oleh setiap orang dengan cara Torikoh yang pernah dilaksanakan Bustur atau kah itu adalah Karoma atau Ben saya ingin bahwa ilmu-ilmu yang semacam itu bisa ditularkan kepada generasinya yang karena karena kita tahu bahwa yang namanya Haji Masno kan sudah berpuluhan tahun jadi meskipun ga bisa separuh kini banju wangi rongcak ya 4 jam lah ga apa-apa itu mohon halia-halia ataupun barangkali aurot miritan-miritan Bustur itu bisa ditularkan kita tahu bahwa ketika beliau ketemu dengan Blake Linton dia mengucap dengan bahasa itu dengan begitu sehingga terpingkal-pingkal dengan Muhammad Gaddafi juga harus seperti itu jadi Bustur termasuk poliglot orang yang menguasai banyak bahasa mungkin barangkali yang terakhir ini barangkali bagaimana cara beliau belajar bahasa juga kita ingin tahu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 monggo ayah langsung wawan monggo gusdur ini aku gak dipikir-pikir namun ngotong ya wakil guyonnya tapi kok kok ya bener nih aku wakil ngotong ya biasanya wakil guyonnya ini kan salah dikatakan ya soalnya keprecet terus nih soalnya kagian guyon kagian guyon nah ini aku mau jawab belum ini masalah kali ibu gedong dan lain sebagainya aku nanti tengah ini meriku tengah ini India waktu niku gusdur niku berangkat dateng Belanda wang suli niku dateng India kalau ditelepon saking Belanda di sampean kudu ketemu aku di New Delhi entenono untuk ngone makame Mahatma Gandhi gusdur ini adalah termasuk pengagum politiknya Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi kenapa pun semerap menekin di tiang Hindu gitu buatan kajos kita ngeten niki tapi gusdur lantan berikun niku akhirnya kulau dugim ini kok kulau lantan berikun niku kirangan yang nopo ngatur gusdur buatan semerap kulau modun dugi pesawat itu dikalungi kembang kali sih jemput sauripurip anak ewang tani sampe tutuk ini kalungi kembang pekoro gusdur kulau niki gusyumawan mari gusumpak kulau coplok ngateng-ngateng ngani mobil lopo ngerepot akhirnya kulau ngerantos yang ngerantos yang ngerantos buatan suik kita sekawan jam yang ngerantos yang ngerantos yang ngerantos makame Mahatma Gandhi anu Mahatma Gandhi terus gusdur ini kok dikawal kali polisi mereka begitu mudut pas pampresnya mati siku loh pagi segera merapat aku ngerantos petang jam kok segera merapat kusur senggerin kulau ngotong akhirnya gapek kalau ngerantos petang jam dikuburan mana kusur ngerantos kira kan mpun ngerantos ini kok ngerantos jarakkan mau beriku presiden kan secara protokoler katus ngotong begitu begitu medal duk yang beriku pas darang ngerantos awul ngotong kulau diceluk ini kulau ini kulau ngerantos ngelelek ratusan waktu ini kus ini kulau yang hindu aku pura-pura tunggu ngerantos petang jam ini kulau pun penasaran yang tak kok disedu apa masya Allah adik kulau ini kecelengan diwet ya lagus nah ini waktu ini pertemuan kalian ngomong bahasa inggris di amerika waktu G7 presiden pitu ngomong sehari laburin ini pak tarman waktu kawajudannya aku ngerti kapolri aku ngerti pak tarman pak ngantuk cekalan pundak waktu itu ngistana ini nonton ngomong apa caranya nonton gusdur itu ngajudan ngajudan itu kulah si ngomong ngapain mantun ngapain 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 begitu sudah enam sudah ngomong kuwabit dengan sistemnya apa aja yang teori-teorinya dia yang dibicarakan mengkulung tetapai tetapai ngapain akhirnya pak ngapain gusdur kurang telung menit gusdur ngelilir begitu pun gusdur ini ngaduk pidatuk ngaduk ngapain ngapain biasa pengajian ngomong ngapain tangani ngapain ngapain ini dikupas presiden nomor si jiloro telupapat lima enam kupas kuwabit kan itu salah teori muka presiden disara-sara no setelah itu apa yang terjadi applause-nya itu lebih dari 10 menit aduk yang ngomong protokol ini aduk aduk labdek saking amerikan itu the vice blame presiden itu lah gak enak ngatih lah toto dah semuanya ngelak ngelak orang idola saya toto akhirnya dikupas kewabit masuk wan wan saya sampai gede-gede ngeten presiden presiden itu akhirnya nopo yang terjadi begitu masuk kita ke hotel kewabit presiden salam rasan aku istri boleh ini diantara bahasa inggris bahasa inggris bahkan dicampuri bahasa latin sampai waktu ini kalau salah kalau ben kita malih kita diantaranya yang saya terangkan jangankan hanya disini disanapun dengan presiden presiden yang ngotong kisari kok ngetip panjang ngetip dikupas kewabit dikupas 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 setahun mubut adik leren gak mari mari tapi jepro menirem nyeritaan ngetipas 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 berjuruh ngetipas 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 jam setengah si jidalu ditelpon pak warno waktu pak warno pangdam akhirnya esok sampai menjelang subuh dengan ngetipas semua urusan keluarga dipasrakan sama haji masnu karena haji masnu orang yang tahu lapangan tentang kekeluargaan dan pernah di istana akhirnya mari ngomong ngetipas saya tahu jok gilok gusdur uri ping repot di wong sedang repot di wong marini sedang kok dioleng rezeki sampai gusdur ternyata kejadian kapan ngetin sepin pesarnya gusdur mali umay biasa warung gak mali marung gitu di kamar lue disewak gawang jarak kono sing ngetip lue ini akhirnya ngayak orang seputar ini lue gusdur nget nge nge rje keni lue ini pancana ngow ten gusdur sama nge nge kuat kucu paling kuat kulo an sale wong kulo mulai gombor tahun suid api itu sampai mudun jadi presiden koi pun kata kata kia ini api kuih tak kukul , kukul kutang Bisa ini tidak. mesti kenal nih ku wafi laduni laduni kola wafi sama terus rupanya sama napal rupanya gitu anjanya tweeti ilmunya laduni itu sehidupnya gusti Allah itu seperti tinta setitik ninta di lautan tapi seolah itu masalah iman itu tebel sopoh aku gak usahin itu apa itu pekara sumbong ini ku nah gusti ini tiang sing angsal ngoten tapi mboten sumbong nikilah diantara ini mungkin bisa ditularkan supaya nanti bisa dilakoni seperti halnya ngarkoni ilmu kanuragan ngoten dah mboten ngoten karepe gusti Allah mboten ngoten nane kabet atas ngoten puyar tunyonya gini gini maturun gini ku sekedar ampun dicampil gede santai mawon cerita ya cerita kita cerita oh dengan Pak Amin Rais dengan Pak Amin Rais itu memang ke apa namanya waktu itu memang mesra sekali saya ceritakan seperti ini sampai membentuk akhirnya terjadilah nama KPK itu waktu itu mesra sampai pada saat pilihan presiden kalau dikosak ulen Tenggotel Syahid Jakarta gak mulih-mulih jadi nasurobo ya perluni nang basunan ngampel mampir mulih balik-balik kali ini ngeterahkan gustur kotriku nah kemesraan pada saat itu luar biasa yang menguasai antara Pak Amin mas Amin mas Amin mas Amin mas Amin mas Amin mas Amin kemesraannya itu luar biasa pada saat itu adalah ada yang di permasalahan yang akan minta dirobak untuk di departemen agama khususnya urusan mas haji antaranya seperti itu karena yang menguasai departemen di haji di Jakarta itu adalah orang-orang yang penting ini kebanyakan orang-orang anak buahnya Mas Amin nah anak buahnya gustur itu ada tapi di pojokan kono situ pojokan kono situ gak sampai terus gak sampai fosium berlempisan ngantin ikulah nah ini supaya belen karena gustur itu ngantin dia ini mesra tapi pada saat gustur perjalanan di dalam jadi presiden Pak Amin Rais kok buru-buru melok dia mau sampai dengan bis sampai juga dari banser kobra ngasih jenono banser biar kau berani ku jaman ini mutamar cipasung gak gustur waktu ini ku lah kuat geta nak kali sinta ini ku abu hasa nah ini ku abu hasa ini ku ku wala ghostur ini ku akhirnya setruk terus amplas ini ku wala ghostur ngilakan ghostur lah ampun saya naik dewi walaupun cengit disikat kali lari-lari banser waru ini ku akhirnya ku lo di timbali kali kiai muhid kakangnya kakangnya Pak Asim cici cici wes nak lereno nak ojok kontrol seno mereka penuhus ini ku di walaun bulan di latihan bedil kali tentara-tentara ku lo gak ada sertifikat penembak jitu ngomong saya masih orang NU ini bisa nembak kakangnya walaun bulan kakangnya kakangnya bahkan masih gak ada senjatai tapi kakangnya 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 pas pampres kakangnya 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 ini kakangnya tentang ya kalau urusannya tingkatan wali itu saya juga berkali-kali nanya ini begini begini yang menurut yang lain lagi kitab mana ini 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 dengan contoh orang ini orang ini orang ini istri ini yang mana yahweh sembuh terserah way mau elok ano...... kira-kira jawabannya seperti itu Tapi kalau Gusullah Karena dia insinyur Dia menjawab dengan terukur Insinyur itu kan Sang unimetran Jadi Gusullah jawabnya enak Ya kalau setahu saya Kalau kakak saya itu wali Ya wali sosial Karena yang saya tahu Kakak saya itu rasa sosialnya tinggi Kan ini digulai deh kita gak ketemu lagi kan Karena wali sosial Kitab kuning yang mana kan Gak ada Jadi kalau Pertanyaannya itu wali tingkat apa Kami sudah datang ke banyak kiai Gak ada yang jawab pas Paling jawabnya ya Yang ini gue ngeles Maksudnya Yumbuh Kadang-kadang Jawabannya Semacam itu Jadi gak Gak bisa jawab juga Kalau terkait Ijazah itu Kalau teman-teman santri Di Jikanjur ada Dua hal Yang pertama itu Karena tadi Santri Nimbambung itu Akhirnya Kami teman-teman itu Nuntut guru Yaudah kalau Gustur gak bisa Mulang Setiap hari Kalau gitu Ya datangin lah Guru-guru lah yang Mau Ngajar teman-teman santri Tapi yang Keren lah Masuk Guru ini Mahasirwa mahasirwa ini Gustur gak keren Akhirnya kata Gustur Pelabar ke Gustur Gustur Yoh Serah popong Tapi satu syarat Saya mulang disini Tidak boleh dibayar Kan bingung Dimana nyari orang Di Jakarta Ngajar Yang keren lagi kan Terus Harus tidak dibayar Itu Susah sekali Akhirnya Ya ada beberapa nama Yang Salah satunya itu Adalah Mantunya Kayi Amanullah itu tadi Yang dari Jogja Itu Pak Dokter Lutri Siti Yang Dosen di UI Dokter itu Ketua PKIT Pusat Kajian Islam dan Timur Tengah Di UI Beliau Mau dan Beliau istiqomah Ngajar dari Sejak sebelum Sejak Awal Sampai ketika Gustur Wafat Sampai sekarang Masih ngajar Jadi beliau Sempat ditugaskan Sebagai Atase Kebudayaan Dan Apa Di Riyad Atase pendidikan Dan kebudayaan Republik Indonesia Untuk Arab Saudi Dan negara sekitarnya Berkedudukan di Riyad Selama Tiga tahun Dua tahun Terus nambah Terus mau ke Duta besar Tidak jadi Pulang itu Masih Ngajar lagi Jadi Yang lain lagi Ada Itu yang dari Si Wulan Alumni Tubu Iren Pakai Lukman Hakim Itu juga Mau Waktu Diwawancara Karena dia Mau Dengan syarat begitu Dia ngasih syarat juga Yowes Tidak mau fokus Aku Mau Ngaji Gini Sampean Tapi aku pengen Kenal Santri-santri Neng Yowes Akhirnya wawancara Satu-satu Tapi yang diingat Ingat Lalu Katanya cerita Saya ini mau disini Karena Ada orang yang Konyol Katanya Jadi Kamu apa Di Apa Kamu apa Kok ngaji Disini Pengennya jadi apa Jawabnya konyol Saya pengen jadi Mantunya Gusdur Yowes aku tak mulang Akhirnya Seperti itu Nah Ada lagi Namanya itu Ini orang yang serius Orang dari Bogor Itu namanya Doktor Paris Paris Ini ahli Apa ya Sifat kalian Di UIN Jakarta Itu Mau ngajar Dan Semuanya Yang sudah Ngajar Sampai sekarang Ada beberapa lagi Yang Putranya Desen di PTIK Putranya Kiai Surabaya Ketua MUI Surabaya Pak Itu Ada Desen Di PTIK Dari Surabaya Di Jakarta Mau Ngajar Dan kemudian Tinggal gesur Masih ngajar Sampai sekarang Rata-rata Mereka namanya Guru Di Jakarta Kadang-kadang sibuk Kadang-kadang lupa Kadang-kadang gak tau Gimana Menurut Santri Mulai keset Tiba-tiba Sudah dua kali Tiga kali Tidak hadir Telepon Teman-teman Kapan ngaji Sudah begitu Sampai Ngaji Cerita Aku lagi Langgaji Minggu Siparan Minggu Sedur Sengeni Tidak hadir Tidak hadir Tinggal Tinggal Ya Akhirnya Ngaji Lagi Itu Contoh-contoh Bahwa Pilihan Yang dari Awal Tadi Itu Ketika Kami Minta Ya Kalau gak Bisa ngaji Tolong Carikan Guru Ya Tapi Dengan Sarat Guru Yang Tidak Dibayar Itu Itu Adalah Satu yang Didapat Teman-teman Kemudian Satu lagi Kalau Ijazah Gustur Itu Ya Paling Sering Itu Ngomong Ijazah Doa Dan Kalau Doa Ijazah Itu Tidak Bisa Dibantah Jadi Menengah Menengah Ijazah Iki Ijazah Doa Toko Basim Basim Toko Sunan Ampel Ketemune Kapan Basim Sunan Ampel Jadi Selalu Bilangnya Iki Basim Basim Sunan Ampel Hanya Itu Dimana Mana Gustur Kalau Doa Setau Saya Selama 7 Tahun Tadi 8 Tahun Itu Doa Hanya Itu Mungguh Dipersilahkan Doa Bapak Adihah Udah Assalamualaikum Hanya Itu Jadi Hal-hal yang lain Kita Kita Tidak Tau Tapi Termasuk Kadang-kadang Ya Begitu Ketika Belajar Nahwu Misalnya Yang pertama Itu Malah Sering-sering Gustur Itu Membuat Contoh Yang Ngendori Ngendori Santri Santri Untuk Belajar Santri Ini Dasarnya Males Tambah Jadi Contoh Ketika Belajar Nahwu Diba-iba Gustur Membuat Cerita Jadi Dulu Ada Kiai Itu Naik Ketek Dari Satu puluh Ke puluh Lain Di Atas Ketek Itu Kiai Ngomong Kiai Denger Tukang Ketek Setelah Kiai Naik Ketek Tukang Ketek Baca Bismillahirrahmanirrahim Kata Kiai Itu salah Bismillahirrahmanirrahim Kamu Gak Ngerti Nahu Tukang Ketek Santri Kalau Saya Gak Ngerti Nahu Masih Bisa Ketek Kalau Saya Gak Bisa Ketek Kiai Kelop Ya Wislah Gak Nahu Gak Poh Seperti Selamat Itu Membuat Cerita Yang Begitu Padahal Waktu Itu Sedang Bicara Belajar Nahu Yang Ketika Orang-orang Lain Guru-guru Lain Lalu Bilang Nahu Itu Penting Jangan Sampai Salah Harokat Ketika Sholat Dan Lain-lain Kan Begitu Tapi Gua Cerita Yang Ya Gak Isau Nahu Gak Isau Berenang Mati Mati Seperti Itu Mungkin Itu Jadi Kalau Yang Kami Terima Selaku Murid-murid Di Sana Itu Gurunya Tidak Dibayar Yang Kedua Rabban Atena Mila Tungga Rahmah Wah Yilana Minam Rina Rosyada Katanya Dari Baasim Dari Sunan Ampel Sembuh Ketemunya Kapan Kira-kira Hanya Itu Yang Lain Saya Tidak Tau Apakah Itu Karoma Apakah Itu Belajar Ya Tanya Yang Temennya Yang Terimanya Udah Jadi Mungkin Itu Terima Kasih Monggo Kalo Melike Sejak Kecil Dia Sejak Remaja Sebelum Menikah Tumut Kiyai Akhirnya Muslim Sejak Remaja Dijenengahkan Ahmad Aswiyah Kali Kiyai Ini Diambahin Setelah Dewasa Setelah Nyambut Gawin Bentau Umroh Kali Sengwedo Di Kalian Naik Suatu Ketika Menjelang Maghrib Aku Telepon Kulo Kiyam Bepas Umroh Di Jumat Masno Saya Gustur Berangkat Umroh Loh Sekarang Saya Sama Gustur Di Jakarta Duki Gryani Pak Gopar Pak Gopar Rahman Mantan Sekjen PBNO Kali Duki Gryani Pak Gopar Kok Tidak Salah Lihat Oh Gustur Itu Sekarang Sama Saya Bahkan Yang Tiri Mobil Ini Saya Dari Rumah Pak Gopar Tidak Jumatan Itu Di Sebelah Saya Ada Ada Kiri Menteri Foto Lihat BB Di Dye Dek Padahal Setiri Ini Saya Bingung Ini Saya Ngomong Waktu Saya Saman Jumatan Punti Padahal Jumatan PB Saya Saman Buda Di Sik Nonton Jame Lihat Jumatan Mekah Lihat 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 Merikot Tuhur Merikipun Menjelang Maghrib Lihat Menjelang Maghrib Telefon Kali Kulon Bener Lihat Coba Kirim Lihat Bibi Kulon Enten Situ Dunung Ya Apa Lihat Jawab Situ Allahu Aklamu Bimurodi Bukti Enten Tapi Gusur Numpak Mobil Kulon Duk Gaya Pak Kofar Tapi Meriku Jecer Jumatan Di Mekah Langkun Iwah Nah Kulon Nih Kek Kwartir Lihat Pertanyaan Sama Nih Dijawab Seng Disi Kersani Gusti Allah Langkot Nah Gipun Kek Nau Lihat Biasa Langkot Nah Gitu Aja Kok Repet Biarkan Aja Langkot